Temen-temen, kemana ya ini sedih kali ya? Udah berhari-hari, aku tunggu video sebelumnya. Nggak bisa tepuh 10.000 like. Tolonglah, dibantu lah like videonya. Temu sih dulu 10.000. Apaan sih? Alek banget. Baru mulai aja udah nangis-nangis, ngemis-ngemis. Jikalilah aku liatnya. Janganlah kayak gitu, temen-temen. Tolonglah dibantu. Karena di video kali ini, gue bakal ngasih tips dan trik supaya kalian semua bisa bermain layaknya seorang pro player. Jauh lebih kompetitif. Karena gue bakal jauh lebih detail membahas soal mikro dan makro. Apa itu? Nah, nanti kita bakal liat in-game ya. Jadi di video kali ini, kita akan menggunakan hero yang sangat sering digunakan oleh pro player. Khususnya di farmland. Jadi buat kalian semua yang pengen ngerank, pengen cepet-cepet sampai grandmaster dan sejadisnya, nonton video ini, gue yakin kalian pasti langsung bisa mengejarang itu. Keren nggak tuh? Keren banget. Di video kali ini, kita akan memainkan hero yang cukup terkenal ya. Dan dia itu sebenarnya asli Indonesia juga. Namanya itu Liar, temen-temen. Liar, 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 Arli, temen-temen. Jadi ternyata dia itu orang yang sangat liar. Papanya itu pengen kasih nama liar, tapi mamanya menolak. Jadi dibalik, Arli, gitu. Cerita macam apa itu? Oke. Jadi kita bakal ngebahas hero Arli ini, temen-temen ya. Ini adalah hero dengan difficulty very hard. Kenapa? Karena gue bakal jelasin kalian semua. Kita bakal bahas semua skillnya dulu, kemudian gue bakal bahas build dan juga arkananya. Nah, temen-temen. Kita sudah masuk ke dalam training room. Di sini gue bakal menjelaskan semua skill aktifnya dulu ya, temen-temen. Sebagai catatan, semua skillnya itu bisa digunakan dua kali. Skill pertamanya, dia bakal ngedice seperti ini dan meninggalkan sebuah payung. Kalau dipencet sekali lagi, dia bakal kembali ke payungnya. Hah? Bukannya itu kagurong? Yo, ibro, senggol dong. Jadi, itulah untuk skill pertamanya. Berguna banget buat kabur, ngejar musuh, ngegocek musuh, untuk rotasi dan segala macam lah ya. Untuk skill duanya, dia bakal ngelempar umbrella apa bahasa jenisnya? Payung ya? Gak usah so mule loh. Iya, sabar-sabar. Kadang lupa. Dia ngelempar payungnya random, temen-temen ya. Posisinya gue udah coba cari tahu. Ternyata memang random banget ya. Ketika kita pencet, dia bakal ngelempar payung random, damage musuh 2 kali, dia bisa teleport ke payungnya juga, seperti ini. Tapi ada satu hal yang mungkin gak banyak yang tahu. Skill 2 ini bisa membatalkan proyektil tembakan musuh. Artinya, kalau kita bertemu dengan musuh range, misalnya disini ada Alessio, dia nembak kita. Gue bisa batalkan. Kalian bisa lihat ya, damage-nya yang pertama tadi gak masuk. Contohnya, dia nembak kita seperti ini masuk ya. Lihat ya, gue batalin ya. Bentar lagi temennya. Nah, misalnya gini. Jangan deket-deket dong. Jauh-jauh. Dulu Garut. Nah, oke-oke. Nah, lihat guys. Gak masuk kan damage-nya? Ya, gak masuk ya. Kalau, lihat tuh. Nah, gak masuk damage-nya. Lihat ya. Jadi, skill 2-nya ini sangat bagus untuk meng-counter musuh yang ngajak battle di early game, di late game bahkan ya. Itu alasannya kenapa dia kuat banget untuk melawan hero-hero farmland lain. Nah, untuk skill 3-nya, sederhana banget, dia bakal ngeluarin payung dan mendorong musuhnya. Seperti ini. Ini bisa digunakan untuk kabur juga guys ya. Misalnya kita dikecil musuh, kita kayak gini, terus gini. Yang menjadi masalah adalah skill-nya itu gak bisa overlap. Bisa sih. Cuman payungnya itu gak bisa overlap maksudnya ya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin beberapa case ya teman-teman. Jadi, seringkali player yang menggunakan hero ini itu lupa kalau skill aktifnya ini hanya bisa melepaskan satu buah payung dalam satu waktu. Maksudnya gimana? Jadi, kalau kita udah ngeluarin payung dengan skill 1, kita pakai skill 2 dan skill 3 itu gak bakal ngeluarin payung guys. Jadi, dia harus teleport ke skill 1 dulu. Sehingga kalau kita ngejar musuh menggunakan urutan seperti ini bakal kacau guys. Karena kita gak bawa terkejar musuhnya. Kita harus pakai skill 3 dulu. Skill 3 kemudian skill 1. Kalau offside kita tinggal mundur. Gak usah diapal semua ini ya. Intinya, kalau kita menggunakan beberapa kali harusnya ingat sih. Tapi mindsetnya itu harus tahu kalau oh gue cuman bisa punya satu payung dalam satu waktu. Itu sangat berguna ya. ketika kita diserang oleh musuh juga misalnya dikeroyok rame-rame kita harus buang skill 3 dulu. Kebanyakan ya. Kemudian pakai skill 1 misalnya dia udah offside kita mundur lagi kayak gini kita bisa kayak gini pindah kesini gitu ya. Jadi, bener-bener situasional. Gak usah diapal teman-teman. Nah, sekarang gue bakal bahas skill pasifnya ya. Ini cukup sederhana. Ketika kita ngeluarin skill 1, 2, atau 3 itu bakal muncul buff. Kalian bisa lihat ya. Ada angkanya. Yang ada angka ini artinya apa? Ini adalah tambahan basic attack guys. Misalnya gue mukul seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Ada 2 attack yang keluar ya. 350, 350. Yang 50 itu dari pasifnya dia. Maksimal cuman bisa sampai 2 doang angkanya teman-teman. Ini gak bisa lebih. Jadi, kalian bisa gunakan ini ketika early-early game kalian mau laga sama musuh ngepok jadi pakai skill 1 dulu pukul-pukul pukul-pukul Nah, kalau kalian perhatikan ketika dia mukul musuh ada tanda di kepalanya. Itu ada lemak dimana ketika udah penuh bakal ngeluarin damage splash. Contohnya seperti ini. Gue bakal ngeluarin puppet disini. 2. Gue bakal mukul 1 doang. Nah, ketika tandanya udah penuh dia bakal damage area guys. Kena 2-2-nya. Mantap ya. Nah, ada satu hal lagi yang penting. Ketika dia ngeluarin skill dia bakal dapet buff tambahan. Kalian bisa lihat ya. Ada seperti angin di sekitar tubuhnya itu ningkatin move speed sebanyak 50% dan attack speed sebanyak 20%. Itu. Udah paham ya? Semua sama skill aktif dan pasifnya. Jadi ketika kalian nemu Arly pun kalian bisa menghadapi dia. Udah tau ya mindset player Arly itu seperti apa. Sekarang gue bakal bahas soal build-nya. Oke? Ini dia build dan arcana-nya teman-teman. Jadi ini adalah build yang sangat universal ya. Pasaran banget. Semua player menggunakan build ini. Tapi yang menjadi hal penting adalah tiga item pertamanya. Yaitu boots-nya. Harus boots of dexterity dulu supaya gak usah bolak-balik-bolak-balik. Yang kedua doomsday. Yang ketiga adalah shadow reaper. Nah item keempat itu situasional banget guys. Tergantung musuh kalian kalau ada dune, kemudian pencahayaan. Terus ada dokter bian lagi. Gue saranin sih bikin yang namanya ini teman-teman. Mortal Punisher. Jadi bener-bener situasional banget. Jangan terlalu terpaku dengan build yang sudah ada. Gitu ya. Kemudian berikutnya untuk arcana ini sangat penting. Kita menggunakan lima river. Gue lebih suka physical lifestyle-nya itu di awal 8% ya dibanding 5%. Karena itu terasa banget ketika di early menuju mid game bagi gue. 5-nya lagi tuh Han. Kenapa cuma 5? Karena pasifnya early sendiri udah ningetin move speed dan attack speed teman-teman. Jadi Han-nya gak perlu 10 biji gitu. Kemudian ada Eagle Eye. Ini wajib ya 10 unit. Kemudian yang terakhir gue gunakan calamity. Semua rata-rata hero archer ataupun farmland itu biasa menggunakan calamity. Kecuali 2 hero doang. Yaitu Marco Polo. Dia itu butuh attack speed untuk skill pertamanya dan juga Renji. Renji itu butuh untuk stackannya dia ya. Jadi dia butuh sering mukul gitu. Kenapa? Karena critical rate itu lebih valuable dibandingkan attack speed dan dengan 16% critical rate setiap kali 6 kali mukul lebih kurang 1 kali critical itu sangat-sangat apa ya menguntungkan untuk ngepokok musuh di awal. Jadi kalau kita beruntung bisa dapat first blood dengan mudah gitu. Cukup paham ya dengan apa yang gue katakan kalau gak paham silahkan diulangin nanti bakal gue jelasin lagi ya kalau ada waktu. Kemudian terakhir adalah yang membedakan farm lane ini dengan yang lain hero ini adalah talent yang digunakan. Untuk hero lain biasanya pakai flash ya karena mereka gak punya skill dengan mobilitas tinggi sedangkan si Arly ini semua skillnya itu mobilitas tinggi sehingga dia bisa menggunakan frenzy. Ini yang membuat dia sangat kuat di fase-fase laning ya teman-teman. Karena frenzy ini cooldownnya sangat cepat cuma 60 detik dia bisa meningkatin damage sebanyak 10% resistance 15% dan physical lifestyle 20% sangat-sangat bagus untuk apa ya sustainability dia ketika laning phase jadi gak usah balik darah kalian habis ya gak harus disimpan-simpan frenzy pakai aja buat nge-heal itu karena lifestyle nambah 20% sampai disitu udah paham ya dengan gimana basic dari hero ini kita bakal langsung mulai aja lihat in-game gimana cara menggunakannya gue bakal sekalian ngajarin makro sekarang gimana cara melihat situasi ketika bermain di farm lane oke teman-teman kita sudah masuk dalam game gue main di hari yang berbeda jadi bajunya beda teman-teman disini kita bakal berhadapan dengan Marco Polo dia pakai stun ditemannya oleh Dong Huang jungler dia dia adalah Alain Alain tunggu seumur-umur gue gak pernah lihat jungler Alain kita di atas teman-teman naikin skill 1 dulu eh skill 1 skill 2 dulu kemudian beli item tech speed Marco Polo itu sangat gampang dihadapi oleh Arly ya karena ini adalah hard counternya kita gampang banget menghindarin skill 1 skill 1 dia hampir gak ada cooldown sih jadi gue harus berhati-hati waduh dia telat ngelain lagi menang telat ini kita oh Dong Huang ngerusuh waduh mari mati kita ada skill 1 kita bisa menghindari skill 2 nice dia pakai stun jadi dia gak bisa menghindar kita menang jauh nih guys dia gak dapat lane teman kita juga ngekill musuhnya ini musuhnya konyol banget nih guys ya perhatikan waktu 1 menit 20 detik itu adalah jam rotasinya si jungler jungle kita masih dirusuin Dong Huang Dong Huangnya juga gak dapat experience Dong Huangnya bakal gue bonus lah ini buat deh wave dulu oke gun NMU nya kita bunuh gun NMU nya berkombol berkombol aduh gak datu malah alanya disitu nice thank you thank you brad dia merelakan diri gak aku lah ya dia yang help gue tuh maaf temennya gue melakukan kesalahan tadi gue kira bisa dapat kan NMU nya ternyata jungler nya ngambil bawa dulu jadi jawab ke atas Hanshin kita telat banget tuh jungle nya mati nih kalau kalian maju maju ke gua oke Hanshin kita gembel banget kalah sama alanya tapi alanya rotasi ke atas guys ya kita bunuh ini eh tunggu kita ambil kita harus kontes burung ya temennya aduh palet gue gak ke kontes gak apa-apa kita menang tetap dia udah kehilangan satu lane tadi eh apa ini alanya dia bakal pake ulti nih harusnya ya gue mancing ulti dia guys oke gue mancing ulti dia kok alanya gak ulti ulti alanya lama ya temennya kita harus perhatikan pergerakan dari jungler ini gue mainnya agak serius sebenernya gue bakal bikin oke mati nih harusnya oh musuhnya disini level 4 ya level 3 gak bisa ngikut sih wah maju kita poke ya itu arum temennya kita bisa nyuri ini ya sih ada ganonmu ganonmu itu kayak ini ya kalau diodota kayak shadowfin atau nevermore menit 3 menit 4 kita harus ngambil eee naganya ya what the hell kita itu hard counternya Marco Polo guys dia pasti menderita banget ketemu gue musuhnya terambilasi lagi nice 30 mundur dulu dia mau nginget itu jangan sampai gue yang terikat kalau yang terikat temen gue gak apa-apa guys 20 kita harus ngerti skill musuh guys ya oke ganonmu nya rotasinya kesini 15 detik hasil kita ngapain sih bentar ya junglernya belum keliatan nih musuhnya nice guncuk ganonmu nya ke atas lagi oke tyran nya udah muncul witnya saya mati oke kita harus rotas sih guys gak bisa nih kita harus rotas kita budu ganonmu nya oke ganonmu nya di belakang ya gak ada mana dia buat dorong ke belakang nice kita trepot ya gue takut keikat ini udah bagus rotas ini gue harus segera atas guys colongan 1 wave gak apa-apa 1 hit eee sator eee terseks oke kena counter inisiasi haha santan ya jangan manik yang penting kalo lo bikin jen mah oke kita unggul jauh guys ya 3800 gue gak sempet ngambil naga karena musuhnya rotasinya kenceng banget oke ini align kita bagus banget ya mainnya temennya alignnya very good sih oke kita dapet buff biru gratis ini kita bisa pukul naga nih nah kita bantuin janggol kita ya seringkali farmland itu terlalu fokus dengan nge-pump gak bantuin janggol ketika mereka butuh bantuan gandain moenya bisa mati nih mananya habis itu ini kalo markupulunya nge-pump oke baru gue bilang gak apa-apa kita bisa live sepenceng ya itu gunanya arkana kita oke ingat dong wang bisa ngikat jadi gue gak boleh terlalu agresif dia mau ngikat gue wah ada killing street gandain moenya gandain moenya bahaya nih kita bakal nge-carry temen kita ya guys ya jadi gak usah khawatir gua perhatikan dari tadi junglernya gak ke atas sih musuhnya anehnya gunn moenya keatas gua harus bunuh gunn moenya oke oke gunn moenya mati nih nice temen gue disitu kan lah what the freak what the freak nice nice udah cwkin aja dulu gua pake frangie gua salah tuh gua salah harusnya gua gak mukul musuhnya gua juga dapet ten nice dapet oke kita outplay alain ya temen-temen ya walaupun kita mati kita dapet satu sih Marco puluhnya ntar kita bakal adapi lagi ya gak usah khawatir sekarang masalahnya cuman digadain moenya doang yang jago temen-temen kita menang gold dikit doang kita kalah di jungle oke mati kah itu? gak mati 5500 4400 nanti kita babet lagi markupulunya guys gampang itu markupuluh gue takut di instant kill si gunn mu doang oke itu nakrot ya nakrot harusnya kenceng larinya itu bahayanya kalau gak ngerti skill musuh gue bunuh nih markupulunya guys mati ya jungle musuh gak ada nih jungle musuh align ya gue lupa align itu jungle dari tadi ini gak ada ulti guys ulti dia sisa 15 cooldown gitu kita 15 detik kan musuhnya hilang awas kita geng iya musuhnya hilang semua nih ngeri banget gak ada objektif sama sekali soalnya kita pun negarain muskala lagi guys ya biar kena mental ya ini bisa gue bunuh nih oh kita jabodannya tauernya bisa nih alanya sekarang itu berani magi kalem kalem tungguannya kita bunuh guys tungguannya terlalu off aduh oke dia bawa temen ayo jangan kikat oh my god jangan kikat sebentar ya gue kasih liat nih cara lawan orang yang ngepress perhatikan temen kita udah dari kanan aku bisa lompat sih oke gue bakal outflame mereka nih liat gue bakal outflame mereka nih latihan ini ada yang enggak ada lawan gue bakal outflame mereka guys oke gunin monye ya jadi tadi free terus gue harus perhatikan gunin monye sih sabar ya guys ya alain kita juga ngepukus kanan ini atur toernya harus dapet nih biar gue bisa acak-acak janggal busuk oke kita ambil tower terus kita ambil tyrant guys habis ngambil tyrant kita habisi musuhnya sini sini ambil tyrant ambil tyrant enaknya hero yang satu ini adalah kita bisa lawan tyrant solo guys ya kalau hero-hero lain lama oke kita langsung bersamaan ya temen kita dapetin bisa temen kita mati dua kita mati dua kita butuh merah bawa kan upres kita bantu bawa guys ya temen kita mati semua jangan sampai diambil musuh gue aja yang ambil mineranya kita gak bisa ngarepin jungle kita ya jungle kita kurang main oh dia mati apa ini kabar kita out-in dan emu-nya pake flicker oke nice gue ada ulti mati dia oh Marco Polo-nya offset Marco Polo-nya dulu guys itu dong hong nah temen gua yang urus triple kill nice gun emu nanti ya atas tower maju kita harus cepat scaling guys gun emu ini kita matiin nih liat nih ya kita pake skill tiga ke belakang kita pake skill satu ke depan mati dia kalau dia berenin wajib aduh salah tuh sakitnya sakitnya timmu berhasil menghancurkan gua left dulu matiin dua lennya nice kita ambil merahnya ga lenmo sabar dulu ya ini sekali lagi maju gua matiin aduh tungkong ayo ga lenmo sini dulu ambil tangga dong temen temen oke kita agak gendong hau nya ya mereka pari 2 gua liat kita op kelima tes dong hanya dapet kita bisa ketengah nih ketengah towernya kok muka gua sih nah kita harus matiin untuk musuhnya sabun sabar guys sabar guys gua lifesteal bentar musuhnya cuma align ya align sama mark popolo align sama mark popolo align sama mark popolo aduh salah thank you writer thank you writer kita update nice kita ngepush ya temen ini kita ngepush terus kita udah punya semua item soalnya ga ada gunanya lagi kita ngefarm gua harus ngepush ngepush terus ya tugas kita ngepush temen temen kita unggul jauh jadi gua harus ngepush musuhnya karena temen gua ga bisa diandalin gua bisa bunuh tuh tadi sebenernya temen gua agak ragu darah gua sekarat soalnya nah gua bunuh ganmo kita bisa ngepush kita bisa ngepush maksudnya kita bunuh ganmo bisa ngepush nih kunci mereka di ganmo doang nih gun enmo gun enmo gua ngejerikan enmo nya temen gua bakal bunuh ganmo kita bakal memenangin gini oh mark popolo campur nice ganein mo itu belum mati masalah kita diganein mo guys ya gua harus ada ulti nih nice dapet ngepush aduh salah please jangan bunuh gue thank you brother aduh gua terlalu napsu bunuh gan enmo gua lupa disana ada si dong huang temen salah gua ini gua terlalu napsu bunuh gan enmo ya tapi emang harus bunuh gan enmo sih kita ga ada cara temen temen ya gua cuma gan enmo nya doang gua harus takut sama dong hong sih ini penyakit kalo udah mati sekali biasa mati terus nih primal bone nya agak cukup oh dia lifestyle nya kenceng ya oke sekarang kalo mati lama banget ya mati dua-duanya tuh kayaknya ada nakrot soalnya kita oke nice mati satu wah bisa menang nih hati hati ganein mo oke gua ganti aja item kita satu lagi kali ya kita ganti dengan ini ini temen kita mati ya waduh mati empat temen gue aduh kepencet lagi apa pengguna yo jebusnya guys Kita ambilnya Kita bisa solo ini guys Aduh Mati juga dia tapi Gue salah temen-temen Ini gue carry abis-abis Luar biasa sih ini 08 07 1 4 Ini kalo kalah sedih banget gue Hard carry Hard carry Aduh Nge-freeze Penyakit Penyakit nge-freeze lagi Astaga naga Untuk masih ini sih gue Nge-freeze guys Aduh Penyakitnya Ayo dong Ayo dong Seru ini Oke gue kamer Temen gue mati satu Gue harus Memanfaatin Keunggulan item gue Pencet mulu deh Kita harus ambil merah guys Kalo dapet merah menang Dia tau gue nge-zoning dia kan hai 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 ngapain aja gila mati udah berat ya berat ini semuanya pasti kongkoro-kongkoro semua gimana teman-teman lumayan ya udah bersen carry ya jadinya di awal enam menit itu kalian nggak boleh mati di akhir ini gua nge-carry karena janggler kita bisa dibilang rade gak guna tapi dia bantuin kita bunuh Dragon kemudian supportnya sangat bagus sih ini gua pengen di casual supaya gak arbutan hero ya temen-temen tapi gua yakin ini hit lawannya jago-jago guys instrik 8 kali gua main berkali-kali dengan hero ini gua cobain gimana caranya supaya bisa ngasih konten yang bagus pada akhirnya dapat konten ini temen-temen gua baru menyadari temen-temen ternyata total kill dari musuhnya itu sama dengan total kill kita sendirian yaitu 28 dan kalau temen-temen lihat juga di awal tadi Marco puluhnya itu nggak bisa berkutik menghadapi kita kenapa karena ini adalah hero hard counternya bukan karena dia cupu tapi memang kalau kalian main ya misalnya di kelas lain ketemu main kan susah ya di level satu jadi kalian harus tahu kelebihan dan kekurangan musuh sehingga pergerakan kalian tuh nggak gampang ketebak nah kesalahan dari tim musuh tadi adalah backupan mereka itu jarang banget buat Marco puluhnya jadi nggak bisa snowball yang datang cuma dong huang dong huangnya awalnya cuma ngacak-ngacak jungler gua berhasil sih jungler kita 19 guys tapi nakrot ini kan berfungsi juga buat ngepus-ngepus lane jadi kita yang bagian bertugas dalam war gitu dan jungler musuh juga baru kali ini gua ngeliat ada align dan dia itu grandmaster loh ya temen-temen nah tuh grandmaster ini grandmaster semua temen-temen nah ini juga grandmaster jadi musuh kita bukan player-player abal-abal gitu loh nah jadi buat kalian semua para player farmland kuasai hero early ini hampir pasti dia bisa menang melawan semua hero farmland lain kecuali luban luban tuh nge-hard counter ini banget ya di late game di early game juga kadang-kadang harus jaga posisi jangan sampai kena poke-poke gitu dan kalau nggak salah hui tapi hui sekarang di nerf jadi nggak usah takut ya lawan hui gampang nah kira-kira seperti itulah ya gameplay dari hero farmland ingat yang paling penting adalah 6 menit pertama jangan sampai meninggoy dan kalian juga sebisa mungkin nge-contest burung terus-menerus jangan sampai kecolongan jadi sekian ya temen-temen untuk video kali ini jangan lupa di like seboah kalian semua bisa jadi pro player seperti di film-film sampai jumpa lagi di keseruan-keseruan lainnya dadah selamat menikmati selamat menikmati